Dari Jawa Barat kita ke Jawa Timur, pemirsa satu keluarga di Surabaya terancam, terisolir, menyusul akses jalan keluar masuk rumah mereka di tutup tembok tetangga. Sementara pihak Pemkor Surabaya begancam, pembongkar paksa tembok apabila tidak ada titik temu dalam penyelesaian masalah tersebut. Siti Solikah menunjuk dua bangunan tembok yang menutup jalan keluar masuk menuju rumahnya di kawasan Jalan Rungkut, Menanggal, Surabaya, Jawa Timur. Satu bangunan tembok setinggi 3 meter yang berhadapan dengan bagian depan rumah telah menutup aksesnya. Sedangkan bangunan tembok lain setinggi hampir 3 meter masih dalam proses pembangunan. Kedua tembok baru dibangun beberapa hari lalu oleh tetangganya, yakni keluarga Ibu Anik dan Ibu Aziza. Kebetulan tanah yang menjadi jalan akses ke rumah Siti merupakan milik kedua keluarga itu. Padahal menurut Siti sebelumnya ada kesepakatan bahwa jalan akses tidak ditutup untuk selamanya setelah pembelian tanah pada tahun 1980. Sementara pihak tetangga Berdali terpaksa menutup jalan lantaran area tanah digunakan untuk membangun kamar. Bapak saya mau membeli rumah tanah di belakang karena dikasih akses jalan, seperti itu. Setelah itu ternyata bangunannya ditutup seperti ini, tidak ada jalan sama sekali. Terus yang sebelah sini bertanya ke saya, kok ini ditutup? Kok saya diem saja? Setelah itu mereka bilang, kalau saya tidak mau memperjuangkan yang sini, sebelah sini mau ditutup juga. Kakak saya butuh tempat, akhirnya pulang ke sini. Adanya asetnya ya cuma di sini, ya kan? Habis itu kakak saya bingung mau kemana lagi kalau nggak ke sini. Akhirnya bangun di sebelah belakang tempat yang kosong tanahnya. Nggak tahu-taunya justru malah jalan sebelah sana malah ditutup. Apa maksudnya? Nggak tahu. Pemasalahan ini mendapat perhatian wakil wali kota Surabaya, Armuji, dengan mendatangi lokasi yang menjadi sengketa. Kepada para pihak yang bersengketa, Armuji mengancam akan menurunkan Satpol PP untuk membongkar tembok apabila tidak ada titik temu dalam penyelesaian masalah tersebut. Kalau tetap alat tentunya sesuai dengan ini, sesuai dengan perjanjian ini, saya kira lurah camat akan bisa menyelesaikan. Adanya itu sudah cukup kuat ya? Cukup kuat. Kalau nggak ya dibongkar paksa nanti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.